Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang Bapak cintai Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Baiklah pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi lanjutan Dari pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2 Sebelum kita melanjutkan materi Mari kita bersama-sama dulu berdoa Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam mempelajari materi ini Mari kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi roba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Robizidni ilma Warajukni pahma Wa amalan makbula Baiklah anak-anakku sekalian Pada pertemuan yang kedua kemarin Kita sudah mempelajari mengenai metode pembuktian induksi matematika Yaitu dengan prinsip induksi matematika Kita sudah mencoba membuktikan pernyataan matematis dalam barisan bilangan Nah sekarang kita akan membuktikan pernyataan matematis dalam bentuk ketidaksamaan Dengan menggunakan prinsip induksi matematika Tapi sebelumnya Bapak akan mengingatkan kembali apa itu ketidaksamaan Nah mungkin kalian semua masih ingat ada yang disebut dengan kesamaan Ada yang disebut dengan persamaan Ada yang disebut dengan ketidaksamaan Nah baiklah untuk itu Sebaiknya kita pelajari saja dulu atau kita kembali mengupas Apa itu kesamaan Nah ini ada kesamaan Dan apa itu dengan yang disebut dengan persamaan Ada kesamaan Ada persamaan Nah contohnya kesamaan waktu SMP dulu Anda masih ingat mungkin ya Misalkan ada 8 sama dengan 2 pangkat 3 Ya contohnya Masih akan banyak lagi yang lain Misalkan 4 per 2 Itu sama dengan 1 dikali 2 Nah itu kan kesamaan ya Ini sudah jelas kebenaran ya Tapi kalau persamaan contohnya seperti ini Misalkan 4n sama dengan 8 Untuk n elemen bilangan real Nah apakah ini suatu pernyataan? Ini bukan pernyataan Karena tidak mempunyai nilai kebenaran Karena disini adalah kalimat terbuka Dimana nnya harus diubah dulu Karena ini adalah ada sebuah variable Nah sedangkan disini Ini sudah jelas nilai kebenarannya Ya Maka ini disebut kesamaan Dan ini yang disebut dengan Persamaan Jadi kalau kesamaan itu adalah Suatu pernyataan yang dihubungkan dengan Tanda sama dengan Kalau persamaan adalah Kalimat terbuka Yang dihubungkan dengan Tanda sama dengan Nah ada yang disebut dengan Ketidaksamaan Ada ketidaksamaan Ada juga yang disebut dengan Pertidaksamaan Nah apa bedanya Ketidaksamaan dengan Pertidaksamaan Misalkan 4 Lebih dari 2 Jelas ya Ini adalah suatu pernyataan Sedangkan kalau pertidaksamaan Misalkan 2n Lebih dari Atau sama dengan 8 Untuk n Elemen Bilangan Real Nah Kalau disini Dalam pertidaksamaan Ini belum Mempunyai nilai Kebenaran Karena nnya harus diganti Baru dia bisa Bernilai benar Atau bisa saja Bernilai Salah Nah Sekarang kalau yang Ketidaksamaan Disini Sudah mempunyai nilai Kebenaran Nah contoh berikutnya Misalkan Ada soal 2n Ditambah 1 Kurang dari 2 Pangkat n Lalu Untuk n Elemen Bilangan Real Nah Ini juga Bertidaksamaan Karena Sepintas saja Kalau anda Masukkan N 1 Berarti Ini nilainya 3 Sedangkan Ini kalau N 1 2 Pangkat 1 2 Berarti Ini salah Belum real Banyak sekali 0 juga Apalagi Nah Jadi Kalau begitu Apa yang disebut Dengan ketidaksamaan Nah Seperti ini Misalkan 2n Ditambah 1 Kurang dari 2 pangkat n Untuk n Itu untuk setiap n Elemen Bilangan Asli Ini elemen Bilangan Asli Dan n Itu Kita Batasi Misalkan n Lebih dari Sama dengan 3 Nah Benarkah Ini Selalu Mempunyai Nilai Kebenaran Benar Misalkan Untuk n Lebih dari Sama dengan 3 Untuk n Nyebilangan Asli Berarti Mulai dari 3 4 5 6 Dan Seterusnya Ini Itu Selalu Benar Nah Kalau ini Selalu Benar Maka Ini Disebut Ketidaksamaan Jadi Ini Sudah Mempunyai Nilai Kebenaran Tetapi Pada Pertidaksamaan Ini Coba kita Lihat Ini Soalnya Sama Rumusnya Sama 2n Tambah 1 Kurang dari 2 pangkat n Tapi Disini Domainnya Itu Adalah N Itu Elemen Bilangan Real Berarti Ini Tidak Semuanya Benar Dan Tidak Tidak Semuanya Salah Jadi Ada Yang Benar Ada Yang Salah Maka Ini Belum Mempunyai Nilai Kebenaran Maka Ini Disebut Pertidaksamaan Sedangkan Ini Disebut Ketidaksamaan Jadi Ketidaksamaan Itu Suatu Pernyataan Yang Dihubungkan Dengan Tanda Lebih Dari Bisa Kurang Dari Atau Lebih Dari Atau Sama Dengan Kurang Dari Atau Sama Dengan Ya Dan Pertidaksamaan Itu Kalimat Terbuka Yang Dihubungkan Dengan Tanda Lebih Dari Atau Sama Dengan Bisa Kurang Dari Kurang Dari Atau Sama Dengan Dan Lain Nah Itu Perbedaan Kesamaan Persamaan Ketidaksamaan Pertidaksamaan Baiklah Untuk selanjutnya Kita akan Membuktikan Pernyataan Matematis Dalam Menduk Ketidaksamaan Misalkan Kita akan Mengambil Contoh Yang ini Saja Yang Barusan Kita Kupas Ini Ada Ketidaksamaan Yaitu 2N Tambah 1 Kurang dari 2 Pangkat N Untuk Setiap N Bilangan Asli N Lebih dari Atau Sama Dengan 3 Nah Ini adalah Suatu Pernyataan Jadi Kita akan Buktikan Kebenarannya Dengan Menggunakan Prinsip Induksi Matematika Nah Baiklah Kita akan Mengambil Sebuah Contoh Pembuktian Induksi Matematika Dalam Bentuk Ketidaksamaan Jadi Yang Pertama Ya Maaf Ada Gangguan Dulu Sebentar Ini Ada Kesalahan Penulisannya Kurang Bagus Ya Bentar Nah Kita Coba Nomor Satu Misalkan Buktikan 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 Bahwa 2N Ditambah Satu Ya Yang tadi Ya Kurangi 2 Kurang dari Maaf Kurang dari 2 pangkat N Untuk Setiap Setiap Bilangan Asli Untuk Setiap Bilangan Asli N Lebih Dari Atau Sama Dengan 3 Nah Bagaimana Kita Membuktikan Soal Seperti Ini Kita Buktikan Yang pertama Kita ingat Ada yang Disebut Dengan Langkah Awal Atau Basic Langkah Awal Langkah Awal Atau Basic Kita Misalkan N Nnya 3 Tidak 1 N Nnya Sama Dengan 3 Disini Kita Lihat Disini Ada Batasannya N Lebih Dari Sama Dengan 3 Kalau Disininya Tidak Pakai Sama Dengan Berarti Harus Dimulai Dari 4 Disininya Misalkan N Lebih Dari 3 Berarti Disininya Harus 4 Kalau Tidak Tidak Akan Benar Nantinya Jadi Karena Ini ada Sama Dengan Maka Kita Mulai Dari N Sama Dengan 3 Untuk N Sama Dengan 3 Maka Kita Akan Memperoleh Bahwa 2 Kali 3 Ditambah 1 Apakah Benar Kurang Dari 2 Pangkat 3 Nah Jadi N Sama Dengan 3 Ini Masukkan Disini 2 Kali 3 Tambah 1 Kurang Dari 2 Pangkat 3 Jadi N Diganti Oleh 3 2 Kali 3 Tambah 1 Kurang Dari 2 Pangkat 3 Nah Ini Berapa 2 Kali 3 6 Tambah 1 Berarti 7 2 Pangkat 3 Adalah 2 Kali 2 Kali 2 Berarti 8 Nah Berarti Benar Maka Ini Adalah Benar Ya Benar Untuk N Sama Dengan 1 Nah Kemudian Langkah Induksi Masih ingat ya Langkah Induksi Nah Langkah Induksi Itu ada Yang Diasumsikan Ada Yang Dibuktikan Berarti Yang pertama Adalah Diasumsikan Kalau Diasumsikan Itu Dianggap Diasumsikan Atau Diasumsikan Benar Untuk N Sama Dengan K Kita tulis Disini Untuk N Sama Dengan Jadi Kita Mengganti N Ini Oleh K Jadi Ini Menjadi 2K 2K Ditambah 1 Kurang dari 2 Pangkat K Nah Ini Asumsinya Jadi ini Sudah dianggap Benar Asumsi ini Akan Kita Buktikan Pada N Sama Dengan K Tambah 1 Jadi Kita Buktikan Dibuktikan Selanjutnya Benar Dibuktikan Benar Untuk N Sama Dengan K Ditambah 1 Jadi Kita Akan Membuktikan Kebenarannya N Sama Dengan K Tambah 1 Nah Disini N Itu Diganti Oleh K Tambah 1 Ini Juga K Tambah 1 Maka Ini Menjadi 2 Kali K Tambah 1 Ya Lalu Ditambah 1 Kurang Dari Nah Yang Ini Pangkat K Ini Ganti Juga Oleh K Tambah 1 Jadi 2 Pangkat K Ditambah 1 Jadi Ini Diganti Oleh K Tambah 1 Ini Juga Kita Ganti Oleh K Tambah 1 Ya Jadi Seperti Ini Nah Untuk Membuktikan Bentuk Seperti Ini Maka Asumsi Ini Kita Bawa Ya Nah Yang Ini 2K Tambah 1 Ini 2 K Tambah 1 Ini Itu Equivalent Dengan 2K Kan Ini 2K Ini 2 Kali 1 Adalah 2 Ditambah 1 Jadi Ini Ditambah 3 Jadi Ditambah 3 Kurang 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 Dari 2 Pangkat K Ditambah 1 Nah Jadi Ini Jadi Ini 2 K Adalah 2K Lalu 2 Kali 1 Ini 2 Lalu Ditambah 1 Jadi 3 Jadi 2K Tambah 3 Kurang Dari 2 Pangkat K Ditambah 1 Nah Ini Akan Kita Buktikan Kebenarannya Bagaimana Caranya Bawa Dari Asumsi Ini Kedalam Pembuktian Disini Jadi Kita Akan Tulis Kembali Ya Tadi Ini Yang Akan Kita Buktikan Ya Aduh Maaf Ya Ini Ada Kesalahan Lagi Sebentar Ya Kita Akan Buktikan Lagi Yang Tadi Ya 2K Tambah 3 Kurang Dari 2 Pangkat K Tambah 1 2K Aduh Ini Bagaimana Nih Masih Bisa Lagi Nih Ini Disini Tulis 2K Ditambah 3 Ya Sama Dengan 2 Pangkat K Ditambah 1 Untuk Yang Tadi Ya Nah Yang Gini 2K Tambah 3 Kurang Dari 2 Pangkat K Tambah 1 Nah Kita Akan Membuktikan Ini Jadi Kita Ambil Dari Asumsi Kita Ambil Dari Asumsi Nah Ini Dari Asumsi Kita Ambil Dari Asumsi Nah Dari Asumsi Kita Lihat Asumsinya Mana Yang Ini Asumsi 2K Tambah 1 Kurang Dari 2 Pangkat K Asumsinya Adalah 2 K Tambah 1 Kurang Dari 2 Pangkat K Maaf Ini Kurang Ya Ini Kurang Ini Kurang Ini Kurang Nah Ini Asumsi Nah Jadi Ini 2K Tambah 1 Kurang Dari 2 Pangkat K Sedangkan Di Sini Pada Pemuk Yang akan Dibuktikan Ini 2K Tambah 3 Berarti Kita Akan Membentuk Asumsi Digabung Dengan Yang Akan Dibuktikan Yaitu 2K Ditambah 1 Ya Ini 2K Tambah 1 Berarti Supaya 3 Ini Ditambah 2 Nah Kita Ambil Dari Asumsi Kemudian Ruas Kanan Pun 2 Pangkat K Ini Juga Harus Ditambah 2 Nah Kita Akan Menambahkan Bentuk Ini Di Asumsi Menambahkan Bentuk Ini Di Asumsi Asumsi Asumsinya Ini Asumsi Kenapa Ditambah 2 Karena Disini Adalah 2K Tambah 3 Ya Maka Supaya Menjadi 2K Tambah 3 Yang ini 2K Tambah 1 Ditambah 2 Maka Di ruas Kanan Pun Harus Ditambah 2 Jadi Ruas Kiri Dan ruas Kanan Ditambah 2 Untuk Menyamakan Dengan Ini Ditambah 3 Nah Dari Sini Ini Di ruas Kiri Sudah Kita Lanjutkan Ke ruas Kanan Berarti 2 Pangkat K Ditambah 2 Sedangkan Di Disini Yang akan Kita Buktikan Ini Sebetulnya Bisa Kita Terus Menjadi 2 2K Ditambah 3 Ini Kurang dari 2 Kali 2 Pangkat K Ya kan Nah ini 2 Pangkat 1 Jadi 2 Pangkat 1 Ditulis Bisa 2 Kali 2 Pangkat 1 Asalnya 1 Disini Jadi Ditulis 2 Kali 2 Pangkat K Pangkatnya Di jumlah Jadi Ini Di jumlah Tambah 1 Jadi Ditulis 2 Kali Nah sekarang Kalau kita Perhatikan Disini 2 Pangkat K Ditambah 2 Nah Kita hubungkan Dengan Ini Nah kita Hubungkan Dengan Ini Kita Hubungkan Berarti Ini Itu Sama Apa Kalau Kita Tulis Ini Menjadi Sebetulnya Ini adalah Kurang Dari Kurang Dari 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K Nah Kenapa Ini Yang ini Kurang Dari 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K Jelas Karena K Kita Sudah Tahu K Itu Lebih Dari Atau Sama Dengan 3 Jadi Kalau Disini K Lebih dari 3 Yang ini Berarti 2 Pangkat 3 Itu Adalah 8 Sedangkan Disini 2 Berarti Ini Lebih Besar Daripada Yang ini 2 Pangkat K Tambah 2 Jadi Kita Menuliskan Dalam Bentuk 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K Karena Kita Ingin Membentuk K Pembuktian Disini Nah Ini Sama Dengan Ada 2 Kan 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K Itu Ada 2 Jadi Ditulisnya Adalah 2 Kali 2 Pangkat K Nah Itu Sama Dengan 2 Kali 2 Kali 2 Pangkat K Nah Jadi Ternyata Benar Bahwa 2 K Ditambah 3 Itu Kurang Dari 2 Kali 2 Pangkat K Jadi Benar Bahwa 2 K Ditambah 3 Itu Kurang Dari 2 Kali 2 Pangkat K Nah Jadi Terbukti Ya Jadi Begitu Pembuktian Jadi Kita Harus Selalu Melihat Dari Pembuktian Ini Dan Memasukkan Atau Membawa Asumsi Ya Dari Asumsi Ini Selalu Dibawa Dan Digabung Dengan Pembuktian Itu Maka Dari Sini Akhirnya Kesimpulannya Adalah Jadi Terbukti Pernyataan Pernyataan Atas Pernyataan Tersebut Pernyataan Tersebut Benar Berlaku Untuk N Bilangan Asli Untuk Setiap N Bilangan Asli N Lebih dari Sama Dengan 3 Nah Seperti Itu Nah Begitulah Itu Contoh Yang Pertama Kemudian Bapak Beri Contoh Yang Berikutnya Misalkan Ada Soal Nomor 2 Ya Seperti Ini Ada Soal Nomor 2 Ada Soal Misalkan Buktikan Asli Ketidak Samaan Buktikan N Ditambah 2 Kuadrat Ini Kurang dari Atau Sama Dengan 2 Kuadrat Ditambah 2 Pangkat N Ditambah N Kuadrat Ini Untuk Setiap Bilangan Bilangan Asli N Lebih Dari Atau Sama Dengan 4 Nah Seperti Ini Buktikan N Tambah 2 Kuadrat Kurang dari 2 Kuadrat Tambah 2 Pangkat N Tambah N Kuadrat Nah Seperti Biasa Kita Ambil Langkah Awal Langkah Basic Kita Tuliskan Langkah Awal Nah Disininya N Lebih Dari Atau Sama Dengan 4 Berarti Kita Ambil Bagaimana Kalau N N Sama Dengan 4 Maka Diperoleh Masukkan Kesini N Ini semua Diganti Oleh 4 Jadi 4 Ditambah 2 Kuadrat Kurang dari 2 Kuadrat Yang ini Ganti Juga Oleh 4 Ditambah 2 Pangkat 4 Ini juga Ganti Oleh 4 Ditambah 4 Kuadrat Maka Ini 4 Tambah 2 Berapa 6 Kuadratkan 6 Kuadrat Kurang dari 2 Kuadrat Berapa 4 Ditambah Ini 16 16 Ini 16 Dipakai Sama Dengan Ada Tanda Sama Dengan Diatasnya Ini Sama Dengan Lalu 6 Kuadrat 36 Lalu Ini 10 20 Ini 16 Ini Adalah Kurang dari Atau Sama Dengan 36 Jadi 36 Kurang dari Atau Sama Dengan 36 Karena Ada Tanda Sama Dengan Maka Ini Benar Benar Untuk N Sama Dengan 4 N Sama Dengan 4 3 Kita Lihat Lihat Ke Atas Sebentar Seperti Ini Benar Untuk N Sama Dengan N Sama Dengan 3 Tadi Agak Ingat Ini Salah Benar Untuk N Sama Dengan 3 Ini Ada Kesalahan Menulis Berarti Kita Lanjutkan Ke Nomor 2 Tadi Ini Benar Untuk N Sama Dengan 4 Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Langkah Induksi Langkah Induksi Bagaimana B Langkah Induksi Tulisan Saya Jelek Sekali Ini Susah Mengkah Induksi Nah Asumsi Dulu Diasumsikan Kalimatnya Selalu Ditulis Diasumsikan Benar Untuk N Sama Dengan K Berarti Dari Tadi Yang Rumusnya Itu adalah N Tambah 2 Pangkat 2 Ini Jadi K Tambah 2 Pangkat 2 Kurang dari Atau Sama Dengan 2 Kuadrat Ditambah 2 Pangkat K Tadi Dari 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 Atau Sembalingan 2 Kuadrat Lalu Disini 2 Pangkat K Tambah K Kuadrat Jadi Diganti Oleh K Nah Ini Akan Kita Bawa Kedalam Asum Pembuktian Kemudian Ini akan Dibuktikan Nah Ya Maaf Ini ada Gangguan Teknis Sini Aduh Eh Tanya Gimana Nih Deksi Kalau Elektrik Begini Nih Kadang Tidak Benar Bentar Ya Eh Bisa Menghapus Lagi Menghapus Coretan Eh Penghapus Segment Nah Bisa Juga Nih Mana Nih Balikkan Nanya Kesinilah Eh Hapus Coretan Ah Menghapus Sudah Biarkan Saja Dulu Maaf Ya Biarkan Saja Dulu Jadi Kita Akan Buktikan Ya Buktikan Kebenarannya Dibuktikan Ya Buktikan Benar Untuk N Sama Dengan K Ditambah 1 Ini Kita Ganti Oleh K Tambah 1 Maka Jadi K Ditambah 1 Nah Yang Ini Kita Ganti Lalu Ditambah 2 Kuadrat Kurang Dari Atau Sama Dengan Ini 2 Kuadrat Ditambah Ini Jadi K Tambah 1 2 Pangkat K Ditambah 1 Ini Juga Diganti Oleh K Tambah 1 Jadi K Ditambah 1 Kuadrat Nah Sedangkan Disini K Tambah 2 Asumsinya Sedangkan K Tambah 1 Ini Adalah Mengganti K K Tambah 1 Ini Mengganti K Yang Ini Tambah 1 Ini Mengganti K Yang Ini Dan Jadi Kita Ambil Dari Asumsi Dari Asumsi Ya Dari Asumsi Dari Asumsi Kita Itu Punyanya Adalah K Tambah 2 Jadi Kita Menulis Disini K Ditambah 2 Ditambah 1 Kuadrat Nah Jadi Kita Ambil Asumsi K Ditambah 2 Tambah 1 Kuadrat Kurang Dari Asumsi Yang Di Atas Itu Adalah 2 Kuadrat Kita Ubah Saja Jadi 4 Nah Berarti Kita Akan Mengurai Dulu Yang Ini 2 Kuadrat Ditambah Nah Yang Ini Kita Urai Menjadi 2 Pangkat 1 Kali 2 Pangkat K Nah Ini Diurai Dulu Ini Kita Uraikan Lagi Ditambah K Kuadrat K Kuadrat Lalu Ada rumus 2 K Nah Rumus 2 K K K Kali 1 Itu 2K Rumusnya 2K Lalu 1 Kuadrat Ditambah 1 Nah Kita Akan Mendekaskan Terhadap Bentuk Asumsi Dari Asumsi Ini Dari Asumsi Maka Dari Sini Kita Akan Menguraikan Lagi Bentuknya Ini K Ditambah 2 Kuadrat Jadi K Tambah 2 Kita Tulis Ini K Ditambah 2 Kuadrat Nah Itu ya Nah Ini Lalu Ditambah Ada rumus Lagi Kalau Bentuknya Seperti Ini 2 K Tambah 2 K 1 2 K K Tambah 2 Kan Kali 1 Ini Rumus Lalu Ditambah 1 Kuadrat Jadi Penguriannya Begini K Tambah 2 Kuadrat Kan Sini Lalu Ini Rumus Ini 2 2 K Tambah 2 Kali 1 Ditambah 1 Kuadrat Lalu Kurang Dari Nah Ini Pakai Sama Dengan Kurang Dari Dengan Kita Ulangi Lagi Ini 4 Sajalah Tulis 4 Ditambah 2 Kali Nah Ini Kita Ulangi Menjadi 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K Nah Ini 2 Kali 2 Pangkat K Kita Akan Mendekatkan Berhadap Asumsi Ini Ini 2 Pangkat K Saja Nah Jadi Kita Berusaha Kesini Ke Asumsi Ini Juga Kita Berusaha Ke Asumsi Yang Ini Mendekatkan Ke Asumsi Kesini Nah Jadi Ini Jadi 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K Lalu Lalu Ditambah K Kuadrat Ditambah K Kuadrat Ditambah 2 K Ya Ditambah 1 Ya Disini Ya Ditambah 1 Ini 2 K Ditambah 1 Disini 4 Ditambah 2 Pangkat K Ditambah K Kuadrat Ditambah 2 K Ditambah 1 Disini Nah Kemudian Ini kita Selesaikan Lagi K Ditambah 2 Kuadrat Ini saya tulis Lagi Di bawah Disini Maaf Ya K Ditambah 2 Dulu Bisa Sekarang Ya Kita hapus Dululah Yang ini Oh Udah hapus K Ditambah 2 Kuadrat Kalian 2 K Tambah 2 Yang ini Kita tulis Ulang Lagi Disini K Ditambah 2 Kuadrat Ditambah Berapa 2 K K Ditambah Apa lagi Ini 2 kali K Tambah 2 Tambah 1 K Ditambah 2 Ditambah 1 Lalu Sebelah Kanannya Yang ini 4 Ditambah 1 Langsung Kita tulis 5 4 Ditambah 1 5 Ditambah 2 Pangkat K Tambah 2 Pangkat K Tambah K Kuadrat Tambah 2 K Itu Kita tulis Dengan 5 Saja Ini Kurang Dari Sini Sini Sajalah Kurang Kurang Dari Atau Sama Dengan 5 Ditambah Berapa Tadi 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K Lalu Ditambah Apa lagi K Kuadrat Tambah 2 K K Kuadrat Tambah 2 K K Kuadrat Ditambah 2 K Nah Ini Ruas Kanannya Seperti Ini Kemudian Kita Ambil Asumsi Yang Ada Di Atas Asumsi Yang Ini H H Ditambah 2 Kuadrat Saja Asumsinya Seperti Ini Kita Tulis Lagi Jadi Asumsinya Adalah Asumsi Ini Asumsinya Kita Tulis Ulang Lagi Yaitu Asumsi E Asumsi Nah Asumsinya Adalah K Ditambah 2 Kuadrat Gitu Ya Lalu Kurang dari Atau Sama Dengan 4 Ditambah 2 Pangkat K Ditambah K Kuadrat Ditambah 2K Nah Ini Dari Asumsi Ya Dari Asumsi Ini Oh Tidak Ada 2K Tambah K Kuadrat Saja Ya Bukan Ya Ya Ini Soalnya Ini Betul Tidak Ada 2K Ya Ini K Kuadrat Jadi Ini Tidak Ada Ini Tidak Ada Ini Asumsi Yang Tadi Nah Sekarang Kita Akan Mengarahkan Dari Bentuk Yang Tadi Yang Ini Ke Asumsi Jadi Di Di Ada Kelebihan Seperti Ini Itu 2K Tambah 5 Di 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 2K Tambah 2x24 Tambah 1 5 Berarti Kalau Kita Perhatikan Dari Atas Ini Adalah K Ditambah 2 Kuadrat Ditambah 2K Ditambah 5 Nah Berarti Yang kanan Dari asumsi Juga sama Harus Ditambah Dengan 2K Tambah 5 Berarti Harus sama Ini Ini Disini Simpan 2K Ditambah 5 Nah Ini Asumsinya Yang ini K Tambah 2 Kuadrat Lalu Yang ini Ini Asumsi Sedangkan Ini Dari Mana Yaitu Diambil Dari Pembuktian Tadi Sebelah Kiri Ini Yang Kiri Ruas Kiri Yaitu 4 2K Ditambah 4 Tambah 1 Jadi Yang Ini Nah Kemudian Dari Disini Kita Lihat Bahwa Ini Seruas Kiri Nah Ini Ruas Kanan Ruas Kanan Kita Hubungkan Dengan Ruas Kanan Disini Nah Yang Ini Ruas Kanan Dalam Pemuktian Di Dalam Pemuktian Disini Itu 5 Ditambah 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K Ya Tambah K Kuadrat Ditambah 2 K Nah Sedangkan Yang Ini Adalah 9 Ditambah 2 Pangkat K Ditambah K Kuadrat Ditambah 2 K Nah Kita Lihat Yang Ini Bagaimana Bentuknya Ini 2 Pangkat K Ada Lalu K Kuadrat Disini Ada Cuman Kelebihannya Apa Disini Nah Kalau Kita Tulis Ulang Lagi Nah Yang Ini Sama Dengan 5 Ditambah 4 Lebihnya 5 Ditambah 4 Berarti Apakah Dia Kurang Dari Bentuk Ini Nah Kalau Kita Lihat Disini Kita Tuliskan Lagi Disini Maka Ini Sama Dengan 5 Saya Tulis 5 Ditambah Saya Tulis Disini 5 Ditambah 2 Pangkat K Jadi Ini Lebihnya 5 Ditambah Maaf 4 4 Disini Saya Tulis 4 Saja Berarti 4 Ditambah 2 Pangkat K Lalu Ditambah 5 Ditambah 2 Pangkat K Untuk Yang Atas 2 Pangkat K Lagi Lalu Ditambah Ditambah K Kuadrat Ditambah 2 K Nah Sekarang Kalau Kita Perhatikan Disini Ini Ada 9 Tambah 2 K Ini Betulnya Adalah 4 Ditambah 5 Jadi 9 Jadi Kalau Ini Saya Hapus 4 Maka Akan Menjadi Seperti Ini 2 Pangkat K Ditambah 5 Tambah 2 Pangkat K K K K Kuadrat Ditambah 2 K Nah Ini Kalau Kita Lihat Dari Yang Atas Mana Yang Lebih Besar Ini Ataukah Ini Ya Jadi Harusnya Disusun Lebih Bagus Lagi Sajalah Saya Hapus Saja Supaya Tersusun Nah Ini Saya Hapus Saja Kalau Disusun Lagi Seperti Ini Nah Ini Saya Susun Lagi Menjadi 9 Bukan 9 5 5 Ditambah 2 Pangkat K Ditambah K Kuadrat Kuadrat Ditambah 2 K Nah Susun Tambah 2 K Yang Ini Kan 5 Tambah 2 Tapi 2 Pangkat K Masih Ada Satu Lagi Ditambah 2 Pangkat K Nah Jadi Yang Ini 5 Tambah 2 Pangkat K Tambah K Kuadrat Tambah 2 K Nah 2 Pangkat K Yang Ini Ternyata Kurang dari Sama Dengan Nah 9 Yang atas Kurang dari Sama Dengan Ini Kenapa Ini Bisa Benar Kurang dari Karena Perbedaannya Bisa Anda Lihat Itu 2 Pangkat K K Kuadrat Nah Yang Ini Nah Yang Ini Ini Sudah Sama Dengan Ini Sudah Sama Ya Berarti 9 Ini Kurang Dari Tambah Kurang Dari 5 Ditambah 2 Pangkat K Jadi Bahwa Benar 9 Ini Kurang Dari 5 Ditambah 2 Pangkat K Nah Dari Sini Jadi Hanya 9 Yang 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 Harus Kita Perhatikan Karena Ini Sudah Sama 2 Pangkat K Ditambah K Kuadrat Ditambah 2 K Sudah Sama Dengan 2 Pangkat K Ditambah K Kuadrat Ditambah 2 K Jadi Sudah Sama Dengan Bentuk Yang Ini Sama Jadi Apakah Ini Benar 9 Kurang dari 5 Tambah 2 Pangkat K Ini Benar Kenapa Benar Karena N N N Itu Tadi Dikatakan Lebih dari Atau Sama Dengan 4 Benar Karena N N N Lebih dari Jadi Kalau Ini K N Diganti Oleh 4 Maka Dia Jelas 9 Kurang Dari Kecuali Kalau 1 Nah Jadi Kesimpulannya Bahwa K Tambah 1 Kuadrat Ditambah 2 K Ditambah 5 Yang Dari Pemuktian Di Atas Ini Ini Benar Kurang Dari 5 Tambah 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K K Kuadrat Ditambah 2 K Yang Disimpan Disini Itu Jadi Ini Kurang Dari Ini Ini Pemuktian Seperti Itu Jadi Penulisannya Seperti Ini Bahwa Ini Adalah Kurang Dari Yang Ini Jadi Kesimpulannya Adalah Benar Ya Untuk Setiap N Elemen Bilangan Asli Dan Untuk N Lebih Dari Atau Sama Dengan 4 Jadi Itu Untuk Pemuktian Untuk Soal Nomor 2 Tadi Ya Nah Baiklah Kita Lanjutkan Saja Ke Soal Nomor 3 Kita Ambil Soal Nomor 3 Ada Soal Nomor 3 Ada Soal Seperti Ini Sama Buktikan Buktikan Bahwa 1 Ditambah 1 Per Akar 2 Ditambah 1 Per Akar 3 Ditambah Terus Sampai Dengan 1 Per Akar N Ya Ini Lebih Dari Atau Sama Dengan Akar N Nah disini Untuk Setiap N Untuk Setiap Bilangan Asli N Setiap Bilangan Asli N Nah Jadi Kalau ini Adalah Berlaku Untuk Semua N Bilangan Asli Nah Bagaimana Kita Membuktikan Soal Seperti Ini Seperti Biasa Ada Langkah Induksi Dulu Langkah Maaf Langkah Awal Langkah Awal Atau Basic Langkah Awal Kita Ambilnya N Sama Dengan 1 Kenapa Karena Disininya Untuk Setiap N Bilangan Asli Mulai Dari 1 Kita Masukkan Saja Kalau N Sama Dengan 1 Kita Ambil Yang Ini Saja Ini 1 Berarti 1 Nah Gitu Kan Ya Itu Lebih Dari Atau Sama Dengan Akar N Gitu Karena Kalau N nya 2 Seperti Ini Yang Sudah Kita Bahas Dulu Kalau N nya 2 Bukan Disini Bukan 1 Per Akar 2 Bukan Tapi 1 Ditambah 1 Per Akar 2 Itu Kalau N nya 2 Berarti Ini Sudah 2 Kalau N nya 3 Ya Ini Tambah Ini Tambah Ini Itu Kalau N nya 3 Kalau N nya 1 Kita Ngambil Yang Pertama Ini 1 Lebih Dari Akar N Yang Akar N nya Ini Diganti Dengan 1 Ini Ganti Dengan 1 Berarti 1 Lebih Dari Akar 1 Ini Benar Ya Berarti 1 Lebih Dari Sama Dengan 1 Jadi Benar Untuk N Sama Dengan 1 N Sama Dengan Nah Kalau Ini Benar Untuk N Sama 1 Nah Kita Lanjutkan Dengan Langkah Induksi Yang B Langkah Induksi Yang B Langkah Induksi Nah Langkah Induksinya Kita Asumsikan Dulu Seperti Biasa Diasumsikan Ya Diasumsikan Ini Benar Ini Banyak Nulisnya Ya Tidak Harus Sabar Ya N Sama Dengan K Nah Kita Ganti Rumus Yang Tadi Ya Itu Dengan Menggunakan K Sekarang Berarti 1 Ditambah 1 Per Akar 2 Ditambah 1 Per Akar 3 Ditambah Terus Tambah 1 Per Akar N Ya Lebih Dari Atau Sama Dengan Akar N Tadi Rumusnya Begitu Kan Sekarang Diganti Oleh K Berarti Ini Diganti Oleh K Maka Menjadi Ini K Ini K Ini Asumsikan Benar Untuk N Sama Dengan K Lalu Akan Kita Buktikan Ya Dibuktikan Nah Kita Akan Buktikan Dibuktikan Benar Untuk N Sama Dengan K Tambah 1 Dengan K Tambah 1 Kita Ganti Saja Dengan K Tambah 1 1 Ditambah 1 Per Akar 2 Tambah 1 Per Akar 3 Ditambah Dan Seterusnya Nah Ini Sampai Sini Masih Ada Ya Nah Jangan Lupa Sampai Sini Masih Ada Lalu Baru K Tambah 1 1 Per Akar Nah Baru Disini K Tambah 1 Lebih Dari Atau Sama Dengan Akar K Ditambah 1 Ya Ini Terlalu Jauh Nah Kita Akan Membuktikan Bentuk Ini Nah Kita Selalu Membawa Asumsi Asumsi Ini Kita Bawa Nah Bawa Kita Tulis Disini Nah Ini Dari Asumsi Asumsi Ini Selalu Dibawa Dalam Pembuktian Dari Asumsi Kita Membunyi Bentuk 1 Ditambah 1 Per Akar 2 Tambah 1 Per Akar 3 Lalu Terus Sampai 1 Per Akar K Nah Ini Asumsi Lalu Lebih Dari Sama Dengan Akar K Nah Ini Asumsi Tapi Kita Lihat Dari Pembuktian Ini Yang Akan Kita Buktikan Berarti Disini Ditambah 1 Per Akar K Ditambah 1 Nah Ini kan Nah Kalau Begitu Maka Dari Asumsi Sebelah Kanan Pun Harus Ditambah 1 Per Akar K Ditambah 1 Jadi Kita Ngambil Dari Asumsi Tarik Kesini Ya Asumsinya Jadi Nah Kalau Yang Ini Itu Penambahan Penambahannya Dari Mana Dari Sini Di sini Ya Luas Kiri Bahkan Luas Kanan Pun Harus Seperti Ini Nanti Yang akan Kita Buktikan Adalah Bahwa Akar K Ditambah 1 Per Akar K Tambah 1 Ini Sesuai Dengan Yang Ini Akar K Ditambah 1 Nah Kita Tuliskan Lagi Di Bawah Ya Kalau Kita Tuliskan Lagi Di Bawahnya Maaf Ya Ditambah 1 Ini Lebih dari Ya Lebih dari Tersama Dengan Akar K Ditambah 1 Per Akar K Ditambah 1 Nah Ini 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 Kalau Kita Satukan Karena Ini Satu Tanda Pembagi Ya Ini Kalau Kita Tulis Menjadi Satu Tanda Pembagi Seperti Ini Akar K Ditambah 1 Nah Ini Kita Satukan Berarti Yang Ini Yang Tadinya Akar K Tadinya Akar K Nah Kan Ini Tidak Dibagi Yang Ini Berarti Harus Dikali Lagi Dengan Akar K Ditambah 1 Nah Berarti Kalau Ini Dicoret Akar K Tambah Satu Akar K Tambah Satunya Itu Menjadi Yang Ini Maka Yang Ini Satu Disini Kita Simpan Di Sebelah Kanan Ditambah Satu Jadi Akar K Kalian Akar K Tambah Satu Tambah Satu Per Nah Seperti Ini Nah Ini Bisa Kita Tulis Menjadi Ini Masukkan Kesini Kalikan Karena Ini Dalam Tanda Akar Yang Sama Maka Ini Menjadi Akar K Dikali K Itu K Kuadrat Ditambah K K K Kuadrat Ditambah K Ditambah Satu Per Akar Maaf Ini Ada Gangguan Teknis Lagi Ini Alah Aduh Maaf Ini Ini Adalah Akar Akar K Ditambah Satu Nah Dari Sini Akar K Tambah Satu Jadi Ini K 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 Nah Kemudian Kita Perhatikan Sebelah Kanan Dari Yang Akan Kita Buktikan Itu Sebelah Kanan Nah Yang Ini Sedangkan Yang Ini Yang Ini Dibuktikan Benar Untuk N Sama Dengan K Tambah Satu Nah Ini Sebelah Kanannya Jadi Harus Lebih Dari Atau Sama Dengan Akar K Tambah Satu Seharus Seperti Ini Nah Coba Kita Lihat Nah Maka Ternyata Kalau Kita Hilangkan K Ini Jadi Seperti Ini Saya Hilangkan K Ini Menjadi Akar K Kuadrat Akar K Kuadrat Ditambah Satu Saya Buang K Sasa Saja Karena Disini Pertidak Samaan K Ditambah Satu Kalau Saya Buang K Maka Ini Berarti Kurang Dari Yang Ini Kurang Dari Ini Berarti Disini Lebih Dari Atau Sama Dengan Ini Lebih Dari Pada Ini Karena Ini Ada K Jadi Saya Buang K Kalau K Saya Buang Maka Ini Tinggal Akar K Kuadrat Berarti Ini Sama Dengan Akar K Kuadrat Berapa K Kuadrat Itu Adalah K Ya K Kuadrat Itu K Berarti K Ditambah Satu Per Akar K Tambah Satu Nah Seperti Itu Jadi Ini Jadi K K Tambah Satu Yang Ini Tetap Nah Sekarang K Tambah Satu Dibagi Akar K Tambah Satu Berapa Yaitu Akar K Tambah Satu Nah Kenapa Akar K Tambah Satu Kali Akar K Tambah Satu Adalah K Tambah Satu Karena Anda Pasti Masih ingat Ya Kalau Akar A Kali Kali Akar A Adalah A Kan Ya Nah Jadi Ini Akar K Tambah Satu Kali Akar K Tambah Satu Adalah K Tambah Satu Nah Jadi Benar Terbukti Benar Bahwa Ini Ya Itu Lebih Dari Atau Sama Dengan Akar K Tambah Satu Jadi Kita Menghilangkan K Ini K Ini Dihilangkan Saja Disini Ya Jadi Hilangkan Maka Ini Jadi Kurang Maka Yang Ini Lebih Dari Atau Sama Dengan Ini Jadi Sesuai Dengan Akan Kita Buktikan Disini Dibuktikan Benar Untuk N Sama K Tambah Satu Ini Lihat Luas Kanan Disini Jadi Akar K Tambah Satu Jadi Kita Lihat Jadi Kesimpulannya Jadi Jadi Terbukti Benar Terbukti Benar Untuk Setiap N Elemen Bilangan Asli Itu ya Pembuktiannya Baiklah Untuk session Yang ini Saya tutup dulu Kita lanjutkan Berikutnya Untuk Pembuktian Pada Keterbagian Kita lanjutkan Kita Istirahat Dulu Sejenak Ya Pembuktian